Hai manusia, makanlah yang baik, yang halal bagimu, yang telah Allah siapkan, yang Allah sudah sediakan di permukaan bumi ini. Artinya kesumsilah yang baik-baik. Virus Corona makin seremen. Virus Corona menjadi tema paling dibincangkan penduduk dunia dalam dua bulan terakhir. Bukan saja tentang 3.000 nyawa yang telah melayang dan ribuan lain yang terinfeksi, ada puluhan negara yang telah terpapar dan kini dalam bayang-bayang ketakutan. Manusia di planet bumi dihantui kecemasan luar biasa. Besarnya dampak yang ditimbulkan membuat sejumlah ilmuwan mulai melakukan penelitian dan riset menyeluruh terkait virus ini. Pada riset awal dipastikan, bahwa virus Corona berasal dari Wuhan Seafood and Meat Market, sebuah pasar hewan yang menjual berbagai jenis hewan tak biasa, seperti anjing, landak cina, kelelawar, koala, anak serigala, buaya, tikus, ular, hingga salamander raksasa. Meski belum secara pasti menemukan sumber utama penyebaran, sejumlah kemungkinan menduga virus berasal dari ular kobra cina dan kelelawan. Ternyata ini memang suatu virus baru gitu ya, karena belum ada seperti ini. Dan ternyata kan jumlah kasus makin-makin banyak, dan akhirnya di-dikliralah bahwa ditemukan satu virus baru yang mengenai grup-grupik Corona virus, novel coronavirus 1, karena kotanya itu, dan ini dihubungkan dengan pasien-pasien yang datang dengan peradangan paru-paru infeksi paru-paru. Memang di awal ini dihubungkan dengan reservoir, jadi kemungkinan ada binatang, seperti juga pada MERSKO, misalnya juga dari UNTAH misalnya, ya kemudian, nah pada kasus ini, ini diduga misalnya dari kelelawar tapi. Sampai awal bulan Maret, ganase virus bersandi COVID-19 telah menelan 3.000 jiwa, puluhan ribu positif terinfeksi. Ancaman penyebaran virus semakin luas, karena sampai kini belum juga ditemukan serum penanggal. Tidak saja terkait virus yang membawa penyakit, beberapa waktu lalu juga berseliweran sejumlah analisis dan teori lengkap dengan alasannya. Ada yang berspekulasi kalau virus corona adalah sebuah teori konspirasi dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, China sedang panas-panas yang melakukan perang dagang dengan Amerika Serikat. Virus corona disebut berasal dari kebocoran laboratorium senjata biologis China di laboratorium khusus Wuhan. Virus bocor dan menyebar sebelum waktunya. Otoritas China membantahnya. Teori lain menduga kalau virus ini sengaja disebarkan atas nama dagang. Spekulasinya menyebut kalau China tengah membuat vaksin anti-corona. Perdagangan farmasi China akan mendapatkan keuntungan berlimpah dari rencana tersebut. Yang paling konyol tentu saja teori depopulasi pemerintahan China untuk mengurangi penduduknya. Semua teori ini jelas saja tak ada alasan ilmiah dan sulit untuk dipercaya. Tidak saja yang bersifat konspirasi, menyebar virus corona juga memunculkan teori secara spiritual dan keyakinan. Agama ikut diseret-seret. Ada yang hakul yakin kalau bencana yang terjadi di salah satu wilayah China itu karena azab Tuhan atas perlakuan mereka kepada muslim Aigur. Sesungguhnya penelitian dan riset yang sedang dilakukan para ilmuwan terkait asal-muasal virus sejalan dengan apa yang telah difirmankan Allah dalam kitab suci Al-Quran adalah rangan dan konsekuensi dari memakan hewan liar. Na'uzubillah yath ma'na'uzubillah saat ini menjadi fenomena. Artinya menjadi suatu berita yang menghebohkan saat ini fenomena. adalah virus corona yang menjadi konsumsi masyarakat saat ini di publik. Artinya di Al-Quran oleh karenanya Allah SWT menyatakan dalam firmannya Ya ayuhanna sekulu afi halal antribah. Hai manusia makanlah yang baik, yang halal bagimu yang telah Allah siapkan, yang Allah sudah sediakan di permukaan bumi ini. Artinya kesumsilah yang baik-baik. Jangan sampai dengan Allah sehingga terjadi bala musibat, teguran dari Allah yang saat ini mewabah di negeri kita, di negeri luar, yaitu virus koronia. Bahkan ada hadis Nabi yang secara spesifik menyebutkan kehancuran bagi suatu kaum yang memakan kelelawar dan kodok. Efek dampak negatifnya ialah terjadi penyakit yang luar biasa. Ya seperti sakit yang saat ini penyakit virus korona. Dan ini telah dibuktikan oleh Allah SWT dan terjadi dampak negeri, yaitu tersebut negeri Cina. Teori dan pandangan ini tentu bisa pula menjadi debat, apalagi mengaitkannya dengan agama segala. Dan bahkan sesungguhnya, virus yang kini mulai meresahkan dunia sudah pernah disampaikan Bill Gates tahun 2018. Penderi Microsoft ini memperingatkan bahwa virus adalah satu dari tiga ancaman terbesar manusia. Lebih seram lagi, orang terkaya dunia memprediksi virus ini akan membunuh 30 juta lebih manusia dalam enam bulan. Penemuan vaksin antivirus adalah salah satu harapan untuk membasminya. Kita ambil saja positifnya, tak ada salahnya juga. Sebab segala sesuatu yang tak bisa lagi dicerna akal kembali ke jalan syariat dan akidah adalah cara terbaik Sembari berdoa kita semua terhindar dari bencana tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!